bismillahirrahmanirrahim teman-teman merenium kita sedang berada di kebun mangga ini milik kami itu ada sekitar populasi kemarin banyak nah yang jadi catatan penting, yang pertama kita tetap menggunakan metode OHDP yang jarak tanam rapat jarak tanam yang kita gunakan itu 3 meter x 3 meter dengan dimix juga metode apa metode tanam segitiga sama kaki seperti penanaman sawit, jadi ketika kita tengok kesini tanaman tetap lurus tengok kesini tanaman tetap lurus juga pun kesana jadi ketika kita lihat oh masih lurus itu metode atau pola tanam dalam penanaman sawit yang biasanya kita berdajar langsung itu kita dimix juga dengan pola penanaman sawit ketika kita melihat kesekililing itu tanaman angka tetap terlihat lurus nah niat kami ini di tengah-tengahnya nanti ini tanami dengan tanaman sayuran cabai, tomat ataupun yang lainnya ini banyak untuk varietas juga banyak banyak jenisnya dan untuk umur bermacam-macam juga ada yang sudah lebih satu tahun ada yang setahun ada juga yang belum genap satu tahun ini pergunnya jadi wahdp ini sangat sangat menguntungkan bagi petani artinya nanti kita bisa panen lebih dua kali lipat bahkan bisa jadi tiga kali lipat dari biasanya karena populasi yang kita hasilkan lebih banyak seperti yang sudah saya jelaskan dari awal juga wahdp itu kan konsepnya juga ada di pemangkasan artinya seperti yang teman-teman tahu ada satu batang utama terus ada tiga cabang satu satu dua tiga habis itu kita tiga lagi satu dua tiga ketika kita jumlah ini ada tiga 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 jadi sembilan jadi satu tiga sembilan semuanya kita tiga lagi di atas atas ini tiga lagi jadi jumlah 27 seperti itu untuk metode atau wahdp daripada pemangkasannya jadi pertumbuhannya ini lumayan cukup bagus alhamdulillah untuk sampai saat ini pun belum ada kendala lebih ya nah ini untuk wahdp ini kemarin habis kena hujan gulma subur kembali jadi nantinya pas kita pindah tanam dengan perawatan pertama itu kita harus ada topping untuk untuk batang utamanya jadi tidak boleh ada tubuh batang utama ke atas nanti nah kayak ini teman-teman ini kan kita potong nah ini kita buang aja kalau nanti ada nah ini kan dulunya ada ke atas dia tumbuh tapi kita potong terus dia tumbuh tiga cabang satu dua tiga dari tiga ini kita punya cabang cabang sekunder yang tiga satu dua tiga kita pelihara sampai dia punya cabang lagi nantinya disini kita kalau ada banyak kayak gini kan nih ada satu satu dua tiga empat nah ini kita buang buang lagi pelihara tiga cabang lagi seperti itu sampai nanti atas lagi tiga lagi jadi sampai hitungannya tiga sembi satu tiga satu tiga sembilan dua puluh tujuh kalau totalnya itu untuk HDP yang kami terapkan itu ya ini juga belum ada pelakuan maksudnya belum kita bersihkan lagi bibit daun-daunnya cabang-cabang mata tunasnya belum kita bersihkan juga yang seperti ini harusnya kita udah bersihkan juga jadi paya matahari masuk ke dalam dan juga nutrisinya fokus untuk pertumbuhan dan pembentukan daripada tanaman itu teman-teman nah ini juga kami buang ini kan yang awalnya juga ada nah ini ini ada namun kita buang ini ada empat satu dua tiga empat lima ini buang nanti ini juga buang itu ya nah boleh kalian bila teman-teman lihat jadi untuk populasinya sangat tinggi untuk metode HDP ini dibandingkan dengan metode biasa oke teman-teman itu untuk HDP yang baru masa pertumbuhan yang udah tumbuh dan berbunga udah bertumbuh dan berbuah itu ada di kebun satunya lagi nanti akan saya buat lagi videonya oke bila ada pertanyaan silahkan jangan lupa subscribe terima kasih oke 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 oke